Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di akang Casto dan video kali ini saya mau sharing bagaimana caranya mengubah background foto yang biasa aja menjadi keren seperti biasa kita intro dulu oke teman-teman balik lagi bersama saya Casto dan video kali ini tuh saya mau sharing bagaimana caranya edit foto yang biasa-biasa aja tapi merubah backgroundnya itu jadi bagus gitu nah disini tuh ada beberapa yang perlu kalian download yaitu ada dua aplikasi yang pertama itu kalian harus download dulu pergi ke playstore yang pertama kalian harus download yang namanya photo room nah ini tuh versi yang biasa dan ini gue suruh di update cuman gue gak update dan ada juga yang versi pro nya gitu teman-teman nah untuk yang gratis kalian bisa cari aja di Google photo room modifikasi dan gue gak bisa share linknya di YouTube di deskripsi karena takut kena pelanggaran ya jadi kalian bisa cari aja sendiri nah untuk yang kedua kalian bisa download juga yaitu snapchat atau lectrom disini saya menggunakan snapchat kenapa lipchat salah mana snapchat nah kalian juga download aplikasi snapchat yang ini oke yang pertama kita bisa masuk dulu ke aplikasi photo room nya oke teman-teman sekarang kita tinggal masuk ke aplikasi photo room nya yang gini terus disini kita klik yang start from foto disini kalian bisa cari foto mana yang mau kalian ubah background nya nah disini gue mau pakai yang ini nih foto gue sendiri terus disini ada AI background dan di bawah juga ini kalian bisa transparan yang background nya black terus background nya blur disini ada album loh disini banyak juga kalian bisa pilih-pilih aja background mana yang mau kalian pakai nah disini saya akan pakai yang AI background yang ini tinggal klik tunggu beberapa saat karena aplikasi ini tuh membutuhkan data internet ya nah disini background nya bisa kalian lihat banyak banget bisa kalian pilih disini kalian juga jangan asal-asalan pilih background biar hasilnya lebih maksimal kalian pilih background yang terlihat natural enggak terlihat tempelannya gitu teman-teman jadi kalau kalian salah pemilih background nanti tuh kelihatan gambarnya itu seperti tempelan teman-teman nah disini mungkin enggak ada yang cocok disini tapi gue mau pakai yang sore-sore aja kayak gini nih cuacanya nah contohnya kayak gini nih ini kan terlalu tempelan ya loh gambarnya enggak natural gitu jadi kelihatan banget ini gambar tempelan jadi disini skip kita bisa cari nah disini juga nggak ada yang cocok masih motor di atas meja oke kita disini mau cari cahaya emas tinggal tunggu belum ada yang cocok juga kita kembali disini saya mau nyari background yang pas aja sih disini saya mau nyari background coba musim gugur kayak gini disini juga nggak ada yang cocok cahaya emas tadi nggak ada yang cocok matahari tenggelam coba nah begini yang tadi ini mah oke kalian jadi bisa pilih-pilih aja sesuai selera kalian ya untuk fotonya coba disini graffiti nah jadi graffiti kayak gini coba gue mau yang bawah ini apakah terlihat tempelan atau enggak lumayan ya enggak terlalu terlihat tempelan temen-temen oke setelah backgroundnya udah kalian pilih tinggal disini export klik disini saya langsung share disini kita akan share pindahkan ke snapshot nah ini udah ada di snapshot tinggal kita pilih filternya mana-mana yang mau kalian suka ini tuh fungsi snapshot untuk menyamarkan ya antara background dan objeknya gitu temen-temen biar nggak terlalu biar nggak terlalu kelihatan tempelannya gitu temen-temen tinggal alat disini polish gambar kontras mau gue coba naikin saturasinya udah ambience mungkin segini aja kalinya high like gue naikin bayangan gue turunin apa naikin ya uang ini makin biru ini sedikit agak sorry mungkin gue mau naikin segini nih saturasinya gue naikin dikit sekitar 11 nah kalau untuk editan ini di snapshot kalian tergantung selera kalian temen-temen disini alat detail untuk detail struktur ini gue mau turunin aja strukturnya biar nggak terlalu tajam-tajam banget nah segini mungkin udah terus gua crop lagi disini ukurannya ke potret 16 banding 9 mungkin segini kali ya nah segini klik nah udah setelah itu kita tinggal selesai tinggal kita kembali kita cari di galeri dan ini dia untuk hasilnya tuh nah berikut inilah untuk hasil-hasil foto dari foto room dan snapchat seperti ini temen-temen oke temen-temen jadi seperti itu aja untuk cara edit foto merubah background dengan paling simple dan ya mudah gitu temen-temen oke deh mungkin kayak gitu aja untuk tutorial kali ini dan terimakasih buat semuanya yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir semoga videonya bisa bermanfaat dan saya cari setelah pamit unduri terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih